Pemberian pangkat letnan kolonel kepada selebritas Deddy Kurbusier menuak polemik. Sorotan salah satunya datang dari anggota Komisi 1 DPR, TB Hasanuddin. Politisi PDI Perjuangan ini mempertanyakan urgensi pemberian pangkat tituler kepada Deddy Kurbusier. Urgensi pemberian gelar tituler menurut TB Hasanuddin hanya bisa dijelaskan oleh Panglima TNI. Para Deddy itu sudah menjadi duta komponen cadangan. Dalam struktur militer itu tidak ada istilah duta, itu tidak ada. Yang ada itu misalnya dinas penerangan, mungkin humas dan sebagainya. Tapi kalau duta itu yang saya tahu ada duta UKM mungkin ya, duta koperasi mungkin ya, duta wisata dan sebagainya. Tapi kalau di TNI tidak ada. Juri bicara Menteri Pertahanan Dhanil Ansar Simanjuntak mengakui usulan kepangkatan tituler Deddy Kurbusier berasal dari Kementerian Pertahanan. Dhanil menyebut, Deddy memiliki tugas khusus dan kapasitas terkait komunikasi di media sosial. Deddy punya tugas untuk mengamplifikasi komunikasi publik terutama di platform-platform media sosial di mana Deddy punya keunggulan, punya advantage di bidang itu. Deddy memiliki kapasitas yang sangat spesifik terkait dengan komunikasi di sosial media. Deddy punya tanggung jawab, akan diberikan tanggung jawab untuk mengamplifikasi kebijakan, program, kemudian wacana dan semua hal terkait dengan sosialisasi bidang pertahanan dan militer. Hal senada juga dinyatakan oleh Kepala Staff TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Dudung menyebut pemberian gelar tituler Deddy berasal dari Kementerian Pertahanan dan sudah sesuai prosedur. Jadi karena banyak berkontribusi kepada angkatan. Tapi sebelum pemberian pangkat sendiri, mengapa sih? Meminta koordinasi dulu nggak sih ke pakal? Oh ya, udah. Secara aturan, pemberian pangkat tituler hanya bisa diberikan kepada warga yang bersedia menjalankan tugas jabatan keperajuritan tertentu dan bersifat sementara. Pemberian pangkat tituler berdampak pada pemberian tunjangan, pangkat, dan jabatan. Namun, ada sejumlah aturan khusus yang mengikat terkait pangkat tituler. Selain kesediaan dan bersifat sementara, pemberian pangkat tituler juga akan berada di bawah kewenangan peradilan militer, berpangkat minimal letnan 2, mendapat tunjangan tituler 15% dari gaji pokok prajurit dan tunjangan jabatan, serta fasilitas rawatan prajurit. Pengamat militer Khairul Fahmi menilai pemberian pangkat tituler kepada Deddy Korbusier belum memiliki urgensi. Peran dan kontribusi Deddy dianggap bisa masuk kategori non-militer dalam sistem pertahanan. Nah, penyelenggaraan pertahanan negara tidak bertumpu pada kekuatan militer saja, melainkan juga pada kekuatan non-militer. Peran dan kontribusi Deddy Korbusier, sebagaimana penjelasan Kementerian Pertahanan itu, sebenarnya masih dimungkinkan untuk berada di dalam ruang lingkup non-militer. Meski bersifat sementara, selama memegang jabatan tituler, Deddy akan kehilangan hak politiknya yakni memilih dalam pemilihan umum. Tim Liputan, Kompas TV. Apa urgensi dari pemberian pangkat tituler kepada Deddy Korbusier? Dan benarkah urgensi tersebut tidak bisa dilakukan oleh masyarakat sipil? Kita bahas, saudara, bersama dengan Juru Bicara Menteri Pertahanan, ada Daniel Ansar Simanjuntak, dan juga bersama dengan kami ada Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran, Prof. Muradi. Selamat malam, Bapak-Bapak. Sehat selalu. Selamat malam, Mbak Levy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Daniel. Ini dengan Niluh ya, Pak. Oh, Niluh. Saya ingin klarifikasi dulu ke Anda. Ini benar adalah usulan dari Kementerian Pertahanan kepada Panglima TNI. Dan sebenarnya kalau kita bicara soal prosesnya itu bagaimana sih, Bung Daniel? Pertama, ini betul disuruhkan oleh Kementerian Pertahanan kepada Panglima TNI atas persetujuan tentu dari Kepala Staff, karena Deddy di bawah Kepala Staff dalam hal ini TNI-AD. Itu pertama ya, Mbak. Kemudian kedua, secara legal semuanya terpenuhi, tidak ada yang dilanggar. Jadi kepangkatan tituler ini adalah hal yang biasa, meskipun jarang memang dibahas di publik. Dan misalnya dalam daftar beberapa tahun ini saja, banyak pangkat tituler terutama yang diberikan kepada hakim ketika mereka menangani atau menangani sidang-sidang dan sebagainya yang terkait dengan militer. Itu juga dilakukan bahkan tahun 96 misalnya ada maestro biola kita, Pak Eri Sidi yang juga mendapat pangkat. Itu karena dia ikut juga membenahi musik di... Iya, betul. Nah, bagaimana dengan terkait dengan Deddy Corbuzier, Deddy Corbuzier itu selama ini punya kontribusi dan banyak bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan terkait dengan komponen cadangan. Dan sosialisasi komponen cadangan, juga ada peran dari Deddy Corbuzier terkait dengan itu. Nah, Deddy Corbuzier ini memiliki kapasitas spesifik, terutama terkait dengan platform sosial media, di mana banyak prajurit dan perwira di Kementerian Pertahanan ataupun di TNI yang tidak memiliki kapasitas serupa, yang bisa dijangkau pengguna sosial media dalam jumlah yang masif, di mana mereka tidak ramah misalnya dengan... atau pemahamannya tidak banyak terkait dengan pertahanan, terkait dengan komponen cadangan. Dan Bung Daniel yang pertanyaan banyak muncul kemudian? Khususnya inilah, kemudian Deddy diberikan ke pangkatan tituler untuk melakukan tugas-tugas komunikasi. Oke, pertanyaannya begini Bung Daniel, Kemenhan merasa bahwa sangat urjan untuk memberikan gelar itu atau pangkat itu kepada Deddy Corbuzier untuk membantu kerja-kerja Kementerian Pertahanan? Jadi Mbak Niluh dalam sebutlah dalam diksi peraturan terkait dengan pangkat tituler itu disebutkan diperlukan dan bersedia. Yang pertama diperlukan. Dalam konteks ini Deddy dianggap oleh Kementerian Pertahanan sangat diperlukan untuk menjangkau mereka-mereka yang menggunakan media, di mana Deddy punya advantage yang luar biasa. Nah, dengan cara bahasa Deddy dan segala macam, kita bisa menjangkau mereka. Nah, yang selama ini itu tidak banyak yang bisa menjangkau oleh Kementerian Pertahanan maupun di TNI. Jadi, pada kata kuncinya dia diperlukan. Kemudian kedua, kebetulan dia bersedia. Nah, bersedia ini kemudian Deddy punya konsekuensi. Konsekuensi yang tidak mudah tentu bagi Deddy. Baik, kita tahan di sana dulu Bung Daniel. Saya ingin ke Prof Muradi. Diperlukan, itu kata kuncinya Prof, terkait dengan pemberian pangkat tituler ini kepada Deddy Corbuzier. Pandangan Anda? Ya, urgensinya memang pada akhirnya akan orang bertanya ya. Kalau saya sih, dari awal, ya prosesnya, kalau tadi lagi apa, proses alurnya sudah betul, apa penilaiannya? Apakah memang urgensi sekali? Karena begini, kalau kita bicara soal media sosial, jauh, ada yang jauh juga bisa lebih punya hak juga sebenarnya. Siapa misalnya, Prof? Ya, misalnya saya, contoh ya, misalnya ada Atta Halilintar, yang jauh lebih menjangkau milenial sebenarnya, atau misalnya Raffi Ahmad gitu ya, jauh lebih punya jangkauan milenial ini kalau targetnya itu ya. Tapi kan saya berbaik sangka bahwa memang ini adalah bagian dari proses. Cuman saya ingin, pengen tahu, mendalami betul, Mbak, dulu ya. Apakah memang proses itu sudah betul? Menimalkan ada tim yang menilai itu. Nggak bisa kemudian, karena diminta sama Teman, Panglima TNI, dan juga mungkin Kaset, langsung mengatakan, ya, tapi ada proses itu. Nah, proses ini yang kita perlu dalami betul. Oke, siapa yang memberi penilaian begitu ya, Prof? Sehingga layak untuk mendapat itu. Mungkin Pak Bung Daniel bisa langsung menjawab ini. Itu tadi saya sebutkan. Kalau kemudian diskursusnya, misalnya tadi sebutkan, Prof Muradi, ada Atta Halilintar, atau ada pihak, ada Raffi Ahmad, dan sebagainya. Itu kan subyektivitas pemilihan. Dalam konteks ini, engagement Dedy dengan isu-isu kemiliteran, pertahanan, komcat terutama, itu sangat tinggi selama ini. Dan Dedy cukup membantu itu. Dan itu akan sangat membantu sosialisasi kebijakan-kebijakan pertahanan, terutama di komponen cadangan. Kenapa? Karena Dedy memang selama ini memahami dan memikuti proses di komcat, di komponen cadangan sejak awal. Sehingga ini menjadi salah satu kriteria. Oke, baik. Saya ke Prof Muradi jawaban tadi. Bagaimana Prof? Jadi akhirnya kan tidak bisa diterima secara normatif ya. Kalau saya berharap sebenarnya bukan itu jawabannya. Apa-apa yang Anda harapkan? Saya harapkan misalnya, katakanlah misalnya ada proses di mana apa namanya, Dedy Kurbuser ini dinilai secara komprehensif. Kalau tadi soal bicara soal subyektif, memang pada akhirnya subyektif. Saya pahami itu. Tanya, kan KMH itu lembaga negara. Dia harus punya komprehensiveness yang jauh lebih, lebih-lebih-lebih-lebih menjangkau rasa keadilan, rasa keingin tahuan publik dan sebagainya. Itu poin pertama. Yang kedua, kalaupun kemudian harus Dedy Kurbuser. Betul saya disampaikan tadi Pak T.B. Ashanuddin. Sebenarnya nomenklaturnya tidak ada. Kalaupun ada, apakah memang kemudian dia ditempelkan misalnya ke Kapus Pen atau misalnya di Spena dan sebagainya terkait dengan belan negara. Atau misalnya dia harus ngantor misalnya seminggu dua kali misalnya di Jenpot Han misalnya yang membawa komcat. Sementara komcat sendiri kan juga dia tidak bisa berdiri sendiri. Karena apa? Karena tadi kalau kita mau mengkritisi komcat, itu anggarannya juga terbatas. Kemudian harus melibatkan juga unsur pihak ketiga dan keempat yang lain. Nah jadi maksud saya, justru sebenarnya saya berharap bahwa memang kalaupun memang ini terbuka, ya kita buka saja sebenarnya. Apa kemudian ini apakah memang hanya sebatas untuk entertain semata ya? Atau memang ini menyangkut soal nama baik dan apa namanya kredibilisasi TNI. Karena begini, saya kok 10 tahun terakhir tidak melihat TNI butuh apa namanya, tak ada kutip ya. Orang yang kemudian memberikan informasi. Informasi. Terima kasih Prof. Muradi dan juga terima kasih Bung Daniel Ansar Simanjutak. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih, Wanilu. Terima kasih, Mas Daniel.